Orang itu bukan embracing, tapi orang semakin peduli dan juga semakin melihat mental health itu sebagai sesuatu yang wajar Jangan sampai kita salah diagnosis ataupun kita self-diet UU kesehatan yang baru kan udah resmi nih, gimana? What do you think about it? Ini menjadi banyak obrolan, pilot talk antara Bisa jadi ada, ini gak sih ada potential problemsnya? Halo semuanya, selamat datang di Tenggara Talk with Alya Nur Syabrina, and you can call me out Right here, right now, kita akan ngobrol yang santai, tapi tetap berbobot Dan untuk tamu hari ini, ada Kak Fala Adinda, hello Halo Gimana kabarnya Kak? Baik, 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 kamu gimana? Baik juga, aku malah excited banget nih ketemu Kak Fala, karena wah Kak Fala itu susoknya inspiring banget Dan banyak nih yang bisa digali nih Mudah-mudahan obrolannya bisa banyak insight yang bisa didapet ya Oh pasti dong, aku yakin, kalau gak gitu gak akan aku undang Wow Wow Anyway, aku pengen coba gali pertama-tama dari backgroundnya Kak Fala, yaitu seorang dokter kan Nah, seorang dokter tapi sekarang jadi influencer juga Itu gimana ceritanya kok bisa mulai aktif di medsos sebagai influencer itu, gimana sih ceritanya? Sebenernya influencer dulu kali ya Influencer dulu ya? Iya, jadi dulu tuh tahun 2008, udah lama banget ya Ini tahun 2008 itu awalnya dari Twitter Dari Twitter? Dari Twitter, lalu nulis blog, lalu nulis buku, mungkin berawalnya justru besarnya adalah namanya dari Twitter Dari Twitter, dari blog, bikin buku, lalu beralih ke Instagram Lalu dari situlah mungkin berawal si social media influencer ini gitu Justru jauh sebelum jadi dokter ketika itu mengabadikan momen-momen kehidupan mahasiswa malah Jadi kayak tuh udah lama sekali gitu Wow Memang startnya udah lama Jadi memang social media influencernya mungkin berdiri lebih dulu dibanding dokternya Tapi Blasting in Disguise artinya aku bisa menyebarkan keilmuan aku dengan platform yang lebih luas lagi gitu Jadi orang bisa mendapatkan mungkin mendapatkan informasi dan juga aku pun bisa menyebarkan ilmu-ilmu Ataupun informasi yang bermanfaat bagi masyarakat lewat corong yang lebih luas dan juga suara yang lebih mudah didengar oleh masyarakat Aduh keren banget sih Aduh keren banget ya Aku malah baru tau dari selama itu ya Aku selama itu tuh ngeliat kontennya Kak Vala tuh dari Instagram I thought emang besarnya di Instagram Tapi ternyata enggak It's way beyond that Mungkin karena aku udah tua kali Enggak dong Enggak dong Forever ya To me you are forever ya Enggak Udah lama Udah lama Udah malah dari jaman masih blogspot dulu Jadi emang udah lama lah Udah lama menjadi pemain social media gitu Oke berarti kan tadi menjadi sosok yang kreator dulu ya sebelum menjadi dokter Nah apakah berarti dari dulu tuh emang aku sudah minat bikin konten yang berhubungan dengan kesehatan kah? Sejujurnya enggak Enggak ya Jadi awalnya itu karena ingin mengabadikan kegiatan ketika perkuliahan Karena aku suka nulis ya Jadi hobinya nulis Jadi ingin mengabadikan konten perkuliahan Karena merasa bahwa kuliah kedokteran itu lucu Lucu? Iya Banyak hal yang bisa diceritakan Dan banyak hal yang jenaka yang bisa dijadikan tulisan Iya Nah ketika itu tahun segitu sekitar tahun 2009-2010 itu kan platform yang besar adalah platform yang basisnya tulisan Iya Entah itu micro blogging ataupun macro blogging seperti blogspot, wordpress dan lain sebagainya Nah ketika itu ya aku belajar untuk menulis dan mengabadikan apa yang aku jalankan Saat itu sih kepengennya hanya untuk ya freezing the moment aja Untuk aku kenang lagi ternyata banyak yang suka Iya ya Lalu dari situ mulailah mulai banyak pengikut followers gitu dan diberikan kesempatan untuk bikin buku Nah dari bikin buku itu mungkin lebih banyak lagi orang yang tahu ya akhirnya sampai sekarang ini gitu Akhirnya jadi berkarir lebih banyak justru untuk menjadi ya so-called lah social media influencer Yang ya karena aku menjadi dokter akhirnya kontennya banyak yang berhubungan tentang kesehatan Ataupun tentang hal-hal yang ya entah itu pola hidup sehat Entah itu bagaimana debunking the meat yang ya apapun lah gitu Yang sekiranya bisa diluruskan oleh ilmu pengetahuan yang aku punya Yes that's really incredible and we need that We really need that soalnya di internet tuh banyak banget informasi yang simpang siur ya Apalagi tentang kesehatan gitu Jadi ketika ada yang berprofesi sebagai dokter dan berusaha untuk meluruskan dengan konten-konten yang menarik itu tuh Butuh banget memang Nah ngomongin soal udah nih tentang konten-konten akhir-akhir ini Mengenai lifestyle yang sehat gitu healthy lifestyle Kak Fala itu biasanya mau rekomen apa nih untuk menjaga lifestyle yang sehat gitu Kayak apakah kita harus tidur dalam sekian jam yang wajib Atau apakah harus olahraga sekian jam per minggu Itu tuh gimana sih sebenarnya yang fix gitu loh Bahkan aku lo tuh kok kayak beda-beda gitu Mungkin kalau sebagai seorang healthy influencer lah ya gitu Orang nyebutnya apa lah healthy influencer Atau sosok yang fit misalnya gitu Atau sebagai seorang dokter Sejujurnya aku tidak pernah untuk membuat Atau membuat personal branding sebagai seseorang yang membuat konten terus-terusan Sebagai seseorang yang fit, sehat dan lain sebagainya Itu kayaknya aku gak pernah Tapi entah kenapa mungkin orang mencerminkan aku sebagai sosok yang sehat Karena memang aku melakukan pola hidup sehat itu secara disiplin Dan secara konsisten memang sudah bertahun-tahun gitu Jadi yang aku harapkan adalah Yang aku lakukan itu Menggaungkan orang lain gitu ya Dan itu menjadi wake up call untuk mereka gitu Jadi tidak hanya sebagai konten aja Tapi memang aku mengerjakannya sendiri Nah tapi yang aku kerjakan mungkin tidak applicable untuk dikerjakan oleh orang lain Karena kan kemampuan fisiknya mungkin beda-beda gitu Tapi kalau yang bisa aku sebarkan kepada orang lain adalah Apa yang aku lakukan sekarang Yang aku lakukan on a daily basis Ini memang adalah tabunganku untuk hari tua Artinya aku kepengen yang aku lakukan sekarang itu Agar tua aku nanti tuh bisa tetap healthy Bisa tetap fit gitu ya Bisa tetap kuat Dan bisa mungkin awet muda tuh bukan cuma sekedar jargon Iya ya Iya bener-bener Jadi aku kepengen orang yang melihat aku itu Terinspirasi tuh buat aku Overrated lah wordnya gitu Kayaknya buat Kayak aku tuh terlalu kecil lah untuk orang terinspirasi dari aku Tapi aku kepengen orang itu melihat aku sebagai Ah fal aja bisa kok yang kayak gitu Masa sih aku enggak gitu Jadi aku kepengen orang mengikuti At least mencoba untuk mengubah hidupnya Menjadi lebih baik lagi Dan kalau itu karena aku I feel happier gitu Artinya hidup aku bermakna lah untuk orang lain Bonus ya itu ya Yang penting setiap hari dipraktekin Diterapin di kehidupannya kafala ya Iya karena aku Ya aku mengatur makan Aku mengatur istirahat Aku ya aku menghobi olahraga Dan kebetulan memang hobiku olahraga Gitu jadi Tapi kan tidak semua orang memiliki privilege untuk melakukan itu ya Iya ya ya Mereka bekerja Mereka harus bangun pagi Aku bangun pagi bisa olahraga Tapi ada orang yang bangun pagi harus commuting Iya Ada orang yang bangun pagi harus shift Jaga rumah sakit misalnya Ada orang yang baru pulang malam gak sempat lagi itu olahraga Ada orang yang makan tuh harus Yang penting kenyang Gitu Sedangkan aku bisa makan Dengan nutrisi yang Optimal gitu Itu kan privilege ya Yang tidak semua orang bisa melakukan Tapi yang aku lakukan Ya this is for me Dan mudah-mudahan Orang lain bisa achieve what I do now Gitu Itu mimpi kecil yang Yang mudah-mudahan semua orang bisa dapetin deh Iya Berarti kalau boleh aku rangkum nih Jadi Kak Fala sendiri Gak merekomendasikan kayak Followers aku tuh harus olahraga 3 jam per hari gitu Enggak kan ya Gak pernah ngasih kayak Parameter kayak gitu Cuma pengen sharing Kalau followers aku Semoga kalau ngeliat aku ya Terinspirasi untuk ikut menerapkan hidup sehat juga Betul Tidak kepengen menjadi orang yang Tidak memiliki empati pada sekitar Gitu Karena bagaimanapun Orang-orang itu memiliki Strugglingnya sendiri-sendiri Gitu Dan yang aku lakukan itu Memiliki kemewahannya sendiri Dan orang lain pasti memiliki kemewahannya sendiri Dan Untukku Social media influencer itu tuh Memiliki Apa ya Buat aku tuh Berat banget Gitu loh Untuk menjadi Memegang nama influencer itu Apalagi Menyerukan Mengkampanyekan Orang tuh harus apa Harus ini Harus itu Harus itu Itu untukku Berat tanggung jawabnya Gitu Itulah kenapa Sebenernya dari awal Aku tidak pernah membangun Personal branding Apa-apa Supaya Tidak terkesan Aku nirempati Kepada orang-orang Yang tidak memiliki Kemewahan yang aku punya Wah Emang Beda ya Rasanya Kalau dengerin Apa Pendapat dari orang Yang bener-bener Pinter Dan juga Paham gitu loh Apa yang mau Didapatkan gitu loh Di hidup Karena Aku kadang kalau dengerin Dan merhatiin juga gitu Dari orang-orang yang katanya Influencer Itu kok kayaknya mereka Asal nge-post gitu loh Jadi kan aku kayak Bingung ini sebenernya Targetnya untuk apa Tapi kalau kayak gini Aku jadi paham Oh sebenernya Kakak cuma pengen Melakukan apa yang terbaik Untuk diri kakak Ya alhamdulillah Kalau emang ternyata Bikin orang terinspirasi Untuk melakukan hal yang baik juga Disesuaikan dengan Kebutuhan masing-masing More or less Seperti itu Iya Nah Ngomongnya soal Kesehatan Kan juga kita harus Lebih peka juga Tentang kesehatan mental ya Dokter ya Yuk Sekarang ngomongnya dokter nih Karena aku juga Lumayan concern di bidang ini Akhir-akhir ini kan aku juga Baru rilis Lagu-lagu Tentang kesehatan mental aku Terinspirasi dari kesehatan mental aku Dan Kayaknya membuka Diskursus gitu Membuka obrolan Tentang kesehatan mental Masing-masing itu tuh Orang-orang masih kadang malu Dan kayak masih dipendem gitu loh Jadi Memang Butuh banyak ruang Untuk membahas gitu loh Kondisi masing-masing Itu secara mental gimana Nah dari Kak Fala tuh Pendapatnya gimana Kalau untuk Di sosmed sekarang Apakah udah cukup nih Pembahasan tentang Kesehatan mental Dan Apakah Kak Fala ngeliat Ada perubahan yang baik nih Untuk Awarenessnya orang-orang Akan mental health Kalau untuk mental health Semakin hari Semakin tahun Trend obrolan Atau awarenessnya itu Semakin menunjukkan positif Ya Kalau yang aku lihat Artinya Orang itu Bukan embracing Tapi orang Semakin peduli Dan juga Semakin melihat Mental health itu Sebagai sesuatu yang wajar Dialami oleh seseorang Gitu Dan itu Sebuah kelegaan Gitu Jadi Tidak lagi dianggap Aib Tidak lagi dianggap Sebuah kutukan mungkin Dan juga dianggap Ya sudah Kalau memang Seseorang itu Depresif Misalnya gitu ya Atau seseorang itu Bipolar Atau seseorang itu Manik Ya anggap aja ya Sama dengan seseorang itu Sedang hipertensi Atau seseorang itu Diabetes mellitus Gitu Jadi memang tidak ada bedanya Dan kita sudah menuju Ke arah situ Walaupun pelan-pelan ya Gitu Jalannya Terjal mungkin Tapi kita sudah menuju Ke arah situ Walaupun Term-term Dari mental health itu ya Adalah yang overuse Misalnya kayak Cewek-cewek gila Ya itu aku Agak sedih juga loh Itu dipakai Jadi becandaan Gitu Karena kan sebenarnya Term itu Tidak Tidak elok ya Dipergunakan Sebagai sesuatu Yang mungkin Mokri Atau joking Karena Bagaimanapun itu Merepresentasikan Kondisi Seseorang Yang mengenaskan Jadi saya rasa Aku rasa Kita lebih baik Untuk lebih Elok lagi Menggunakan Term yang Merepresentasikan Mental health Kalau memang Kita benar peduli Terhadap mental health Itu ya It start from us Itu start dari kamu Itu start dari aku Itu start dari Dari social media Influencer Kita Kita mulailah Untuk Mempergunakan Terminologi Mental health Secara benar Betul Setuju banget Setuju banget Itu aku Apalagi kalau ngeliat Konten-konten TikTok yang viral Kadang-kadang Mereka Merendahkan Orang-orang Yang mungkin Lagi tantrum Atau mungkin Karena depresif Episodenya itu Lagi benar-benar parah Terus abis itu Ditanya Kenapa masih dikontenin Sih Ya bukan itu Intinya Bukan soal itu Tapi Untuk Kita membahas Dan Menikatan awareness Tapi ya sayang aja Kayaknya Emang kita harus Sering-sering bahas nih ya Biar pada paham Gitu Karena ya Mental health ini Mungkin makin kesini Kita melihatnya Semakin banyak Pasiennya Tapi ya itu Trend positif Karena orang Semakin terbuka Dengan kondisinya Itu dia Yang dulu Mungkin underdiagnosed Ya kalau sekarang Terdiagnosis Dengan benar Dan yang jangan sampai Yang harus kita cegah Dan itu menjadi Kontribusi bersama Bersama kita Adalah jangan sampai Kita Salah Diagnosis Ataupun kita Self-diagnosis Iya Nah bener banget Berarti Selama ini Kalau kita melihat Apa ya Penilaian bahwa Wah kesehatan mental Anak-anak muda Makin menurun Itu salah ya Sebenarnya itu ternyata Bukan makin menurun Tapi justru Makin terbuka aja Yang selama ini Ditutup-tutupin Iya gak Bener gak Bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi Iya Iya Nah Kalau tadi kan Kavala sempat mention juga Tentang self-diagnosis Aku mau denger Dari Kavala sendiri Menurut Kavala itu Bahayanya Self-diagnosis Apa Aku gak expert Sejujurnya di bidangnya Tapi Untuk Bidang medis Self-diagnosis Itu berarti Kita menyimpulkan Hal yang salah Pada diri kita sendiri Dan kita mencoba Untuk mencari Solusinya Dan mencari Solusi dari hal Yang jelas-jelas Salah Itu udah pasti Berakibat Jalan keluar yang salah Jadi Jika memang kita Memiliki rasa Ini kayaknya There's something wrong inside me There's something wrong on me Ya jangan Takut Untuk Mencari Pertolongan Ke yang Lebih profesional Ada psikolog Ada psikiater Kalau kita berbicara Mengenai mental health Kalau berbicara Misalnya Mengenai Physical Gitu ya Kondisi fisik Ya kita ke dokter umum Ke dokter spesialis Itu juga Jangan Ragu Untuk mencari Pertolongan Dan jangan Bermodal google Gitu ya Karena mereka Itu kan Belajar bertahun-tahun Untuk bisa menegakkan Diagnosis Dan membantu Kalian semua ini Dan kita pun juga Sebagai tenaga Kesehatan Kita juga Meminta tolong kok Sama kalian Mungkin nanti Meminta tolong Untuk hal urusan Kenotariatan Untuk urusan media Untuk urusan Advertising Itulah yang namanya Ilmu pengetahuan That's the beauty Of the science That's the beauty Of knowledge Kita saling tolong Menolong Nah itu tuh Semoga Yang nonton Sekarang juga Semakin Sadar ya Jangan self-diagnose Please Langsung aja Keprofesional Please Anyway Kalau tadi kan ngeliat Dari sisi Kesehatan Sorry Anyway dari sisi Kesehatan mental Itu kan Yang bahaya itu Self-diagnose Tapi kalau dari Kesehatan fisik Ada gak sih Kira-kira Olahraga yang bahaya Atau tipe diet Yang bahaya Gitu tuh Ada gak sih Sebenernya Oh banyak Olahraga yang bahaya Itu banyak gitu Karena kalau Aku join Aku berada di komunitas Olahraga yang mereka Penghobi olahraga yang Very crazy About it What How crazy How crazy Aku Aku pelari Aku Sepeda Aku triathlon Dan Wow It's beyond Crazy Mereka yang ada Di dalam situ Gitu Mereka doing maraton 42 kilo Is What Ya itu Hal yang wajar But doing it 100 lebih kilo Berlari Itu kan Ya Itu Mungkin Menjadi normal Ketika badannya terlatih Tapi ketika Badan mereka Tidak terlatih Gitu Atau misalnya Orang-orang yang Tidak Badannya tidak terlatih Tapi memaksa Untuk mencoba Doing maraton 42 kilo For the sake of Their ego Misalnya gitu Atau for the sake of Medali Jadi Kesimpulannya adalah Olahraga itu Very nice Very good But Doing it for Your body Jangan demi ego Jangan demi konten Tuh Dengarin netizen Olahraga bukan untuk konten Tapi buat diri sendirinya Ya Doing it slow Ya Jadi Listen to your body Gak Gak ada Kita bukan atlet ya Jadi Tubuh kita itu tuh Tidak didesain Untuk berlari Sangat cepat Tidak didesain Untuk Bisa meliuk-liuk Just like Atlet gymnastik Kalau kita lagi yoga Atau kita lagi pilates Jadi gak usah Terburu-buru Ada di tahap itu Yang ada Badan kita cedera Dan Oke itu Itu photogenic Itu bagus Di foto Itu bagus untuk konten But it's good for your body Jadi emang Everything Takes time Ya Kayak lagu aku It takes time To be better Nonton ya di youtube channel aku Promoan Tapi Kalau kamu mau achieve Kesitu Bisa banget Bisa Karena tubuh manusia itu Bisa dilatih Tubuh manusia itu Seajaib itu Sehingga dia bisa Melakukan hal Yang kadang tuh Di luar nalar kita Dia bisa lari Ratusan kilo Dia bisa meliuk-liuk Bahkan kita bukan atlet Gitu Jadi kalau Dilatih dengan benar Dia bisa melakukan Semua yang Gak bisa kita Imagine Gitu ya Jadi kuncinya adalah Latihannya itu Jadi Kalau misalnya Kita mau Perform well Mau punya konten Yang bagus As a support person Latihan Itu kuncinya Jadi jangan sampai Gak latihan Tapi pengen punya konten Bagus Jadi berarti Sebenarnya bukan Olahraganya yang salah Tapi penerapannya Yang harus Diperhatikan Itu tuh Udah betul Atau Masih Terlalu Memanjakan ego Menarik sekali Ya netizen Coba Cata Cata Atau mereka Mau yang kurus Cepat kurus Tapi Gak mau olahraga Itu banyak Banyak ya Gitu Jadi kan Untuk bisa Achieve Their body Dream Mereka Tidak mau Melewati Susahnya Proses Mengubah Gaya hidup Nah Ya itu Kalau soal diet-diet Gitu ya Aku tuh sering Denger ada Trend diet ini Trend diet itu Ngikutin trend dietnya K-pop idol Yang ekstrim banget Nah Aku ngeliat Kadang ada orang Yang karena demi konten Bikin tuh ya Aku ngikutin Sama seminggu Dietnya Idol ini Gitu It works Maybe Mereka menurunkan Berat badan Dua atau tiga kilo Tapi terus Naik lagi badannya Ya gak sih Gara-gara Balik lagi ke pola makan Dan kegiatan yang sama Itu bener gak? Ya bisa jadi Karena gimana pun Tubuh kita kan Seharusnya berada Pada pola hidup yang sehat Ketika kita Pola hidupnya sehat Dan kita mencapai Untuk bisa turun Berat badan itu kan Sebenernya kuncinya tuh satu Kuncinya ada Devisit kalori Nah Untuk penerapan Devisit kalorinya ini tuh Yang gimana? Sehat apa enggak Untuk ngedapetinnya Ketika gak sehat Ya sudah Seluruh tubuhnya udah Pasti gak sehat Bahaya Say Bahaya Hati-hati Iya Anyway berarti Kalau misalkan Memang ada yang Lagi pengen Bentuk badan banget nih Yang pengen Mencapai body goalsnya Banget Itu ada saran gak Sebaiknya Mereka itu Menerapkan Workout Sama dietnya itu tuh Dari sumbernya Yang mana ya Yang bisa dipercaya Karena kan Ya balik lagi Kayak yang tadi aku bilang Di internet tuh Banyak banget sumber-sumber Yang harmful Yang penuh ego Dan Membingungkan Sebenernya validasinya Jadi sebenernya Kalau orang emang Bener pengen diet Yang sehat Kayak gitu Itu tuh Better Konsulnya ke siapa Apakah harus Ke nutrisionis Atau gimana? Udah pasti sumber Yang layak dipercaya Adalah mereka Memiliki keilmuannya Keilmuan tuh apa sih? Keilmuan adalah Mereka yang belajar Yang belajar tuh Ya tidak harus Memang tidak harus Sekolah formal Tapi yang sekolah formal Pasti lebih Legitimate Untuk bisa memberikan Informasi yang Lebih Terpercaya Gitu Jadi Jika ingin mencari Informasi Ya pastikan Memang sumbernya Bisa dipercaya So be smart Jangan asal ikutin Trend olahraga Tiba-tiba gitu ya Ya social media Influencer Banyak kok Yang memang Terpercaya Dan memang Dia belajar Di bidang gitu I see Oke Next aku mau Bahas lebih banyak Tentang olahraga Tapi dari sisi lain Tadi kayaknya Kakak sempat mention Tentang gymnastics Nah Ada info Yang lumayan Menarik nih Tentang gymnastics I don't know Kalau Kak Fala Udah sempat denger Atau belum Tapi Menpora kita Yaitu Dito Aryotejo Kena gak? Nah Info yang menarik nih Akhir-akhir ini Menteri Pemuda dan olahraga kita Dito Aryotejo Mewajibkan Olahraga Gymnastik Di sekolah sekarang Nah Tanggapannya Kak Fala Gimana? Itu ya Gymnastik ya Iya Gymnastik tapi bukan Senam SK aja yang Satu Dua Tiga Empat Bukan yang itu beda Tapi yang bener-bener yang Jumpa atas sini Di sana Abis muter-muter Muter-muter gitu Yang kayak olimpiada itu Bener gitu ya Kayaknya sih Itu gimana tanggapannya Iya Karena aku kan mencoba juga tuh Mencari informasinya Tentang Statementnya Mas Dito Tentang Si yang Kewajiban Senam dan juga Gymnastik ini Karena kan Statement di media Adalah Senam atau Gymnastik Jadi Sebenarnya Jenis Olahraga apa sih Ya kalau menurutku Gimanapun Menerapkan kebiasaan Baik terhadap Anak-anak Sekolah Usia sekolah itu Apalagi kebiasaan World out itu Udah pasti Oke lah Aku dulu jaman SMA Kebetulan SMA aku tuh SMA yang menerapkan Kebiasaan lari pagi Setiap minggu Seminggu tuh Kalau masa dua kali Lari pagi Lari pagi seris Lari pagi seris Bukan lari pagi Yang cuma Keliling lapangan bola Jadi kita lari pagi Keliling keluar sekolah Terus Muterin Jalanan Tuh Tau lah pasti Sekolah swasta Di Jakarta ini Dia bener-bener Muterin sekolah Dan Itu Menumbuhkan Kebiasaan baik Hingga hari ini Kepada alumni Jadi Menurutku Memang ketika Ada Fondasinya Dibangun Dari usia sekolah Untuk Menggerakkan badan Maka Hingga Dewasa Mudah-mudahan Dia terpakai terus Dan juga Diingat nih Badannya Bahwa kita harus Bergerak Tapi ya itu Jenisnya tuh Bener Dan Kalau memang Ternyata si Gymnastik ini Mungkin Atas asesmen Pak Menteri Itu udah yang Paling sederhana Paling mudah Mungkinnya Terus juga efektif Ya aku sih Akan terus mendukung aja I see Jadi sebenernya Pada Pada umumnya Ya olahraga apapun Kalau Diterapkan secara Kebiasaan ya Sebagai habit Itu positif ya Sebenernya Apalagi ya Untuk menunjung Usia tua nanti Agar tetap sehat Ya kan So I'm really curious Nanti tuh mereka Bakal gimana ya Gymnastiknya Iya karena Kalau Ya itu Kalau aku sih Berbekal SMA aku dulu Dan sampai sekarang Kita diwajibkan Untuk lari Untuk bisa lari Dan kita datang Lebih pagi Setiap hari Jumat Jadi setiap hari Jumat itu Datangnya jam 6 Apa jam berapa Aku lupa sih Jaman SMA Dan bener-bener lari Nah itu Bahkan ketika Pelantikan OSIS Pelantikan MPK Jaman itu Kita lari dari Taman Makam Pahlawan Menuju ke sekolah Wow Which is Quite far Untuk anak umur Untuk anak umur 15 tahun ya 15-16 tahun Tapi Itu sangat berbekas Sampai sekarang Dan itu menumbuhkan Kebiasaan baik Gitu Jadi Ya menurutku sih Apapun yang Kita bisa membangun Fondasi baik Untuk anak sekolah Mudah-mudahan Itu berbekas Hingga dia dewasa nanti Amin 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 Nah Kalau tadi kan kita bahas Tentang kayak Peraturan baru Tentang gimnastik Aku juga denger Ada peraturan lain nih Bentuknya adalah UU Kesehatan Aku udah langsung ketawa Baru aku sebut judulnya Langsung ketawa aja Iya aku tuh kepo Sebetulnya UU Kesehatan yang baru Kan udah resmi nih Gimana What do you think about it What do you think Mana ini Mana apa Mana Mana apa Halo Gimana ya Jadi sih Undang-undang kelihatan ini kan Ya mana Jadi ini ya Lagunya Ayu Ting Ting Dimana 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 Kemana Kemana Iya Ini menjadi Banyak Obrolan lah Obrolan di coffee shop Obrolan serius Meeting Hingga menjadi obrolan Pilot talk Antara Mungkin pasangan yang dokter Atau pasangan yang nakes Mengenai undang-undang-undang kesehatan ini Dan ini cukup serius Berdampak Pada Kesehatan nasional Nantinya Ya Tapi Harapannya Kedepannya adalah Semoga dengan disahkan Undang-undang kesehatan ini Dampaknya Baik lah Karena kan Toh kita Sebagai Pekerja Ya gimana pun juga Dokter itu kan Masuknya adalah Golongan buruh ya Kita hanya pekerja kan Jadi Ya kita akan Tunduk kepada Mereka Akan tunduk kepada Yang memberikan kuasa Ya We do good Mudah-mudahan Tidak Membuat Merugikan umat Dan tetap Berpihak kepada Masyarakat Karena Tenaga kesehatan Disumpah Kita pernah berdiri Disumpah Atas nama Tuhan Untuk Mendahulukan Kepentingan Masyarakat Di atas kepentingan Diri kita sendiri Dan jangan sampai Kita dihianati oleh Undang-undang Aduh Itu Nyes banget Kalimatnya ya Guys Jangan sampai Kita dihianati Undang-undang Wow Anyway Aku juga Penasaran Menurut Kafalani ya Kita lagi Berandai-andai aja Kira-kira Nanti setelah Diterapkan Dan ya Udah ada Positive outcome Bisa jadi Ada Ini gak sih Ada potential Problemnya Dari undang-undang ini Aku gak berani Bilang ada Dan berani bilang Gak berani bilang Tidak ada Ini belum Ya baru Disahkan beberapa hari Dan Potential problem Pasti ada Karena gimana pun Ini sistem baru Jadi Ya itu yang aku bilang Mudah-mudahan Kemaslahatan umat Tetap berada di depan Di garda depan Karena ya Tenaga kesehatan kan Kita ya Itu yang aku bilang Kita pernah bersumpah Atas nama Tuhan nih Untuk Menyunjung tinggi mereka Aku jadi ngeri-ngeri Sedep nih Ya udah Kalau gitu Gimana Kalau kita bahas Yang Daripada ngomongin Masa depannya Masih kita andai-andai Kita kilas balik Ke masa lalu Yang belum jauh Dari sekarang Yaitu Tentang masa-masa Covid Gimana Oh my god Udah ketawa aja Baru aku bilang Covid Habisnya Pasti semua dokter Semua nakes Yang ngerasain Suka-dukanya Yang banyak banget Selama pandemi Kemarin ya Dan Sebelum aku tanya Lebih jauh Menurut Kak Fala Pandemi itu Masih berlangsung Atau udah selesai Oh Kayaknya udah masuk Endemic ya Harusnya Udah masuk Endemic Oke 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 ICD udah beres ya Nah Kita flashback nih Dulu sempet ada Isu Katanya Kalau Orang Covid Bisa sembuh Pakai minyak kayu putih Doang What do you think about it? Kalau Penyebabnya adalah Virus Maka Dengan air putih pun Harusnya bisa sembuh Air putih Gitu Jadi memang Minyak kayu putih Iya Dengan air putih Dengan minyak kayu putih Bahkan dengan kita Nggak ngapa-ngapain Itu sebenernya Kita bisa sembuh Karena kan penyebabnya virus Oke Jadi Sebenernya kita nggak butuh Obat-obatan Itu kan Hah? Iya Karena It's viral It's viral infection Viral infection kan Nggak butuh obat-obatan Itu self-limiting disease Gitu Tapi Ketika ada Kasus yang berat Maka kita butuh Advanced therapy Nah sekarang Di era endemic ini Kita Memperlakukan Covid Ya Sebagai Ya It's just ordinary Viral infection Yang bisa Sembuh sendiri aja Udah Seperti itu Gitu Makanya orang Ketika sekarang Disebutkan Covid Bisa sembuh Dengan minyak kayu putih Maka sekarang Menjadi relevan Kenapa? Karena ya It's self-limiting This is It is Oh Baru sekarang relevan Sebelum-sebelumnya Mungkin Not yet Gitu ya Iya Karena Ketika awal-awal Mungkin belum ada vaksin Belum ada kekebalan Payung Gitu ya Belum ada Heart immunity Covid ini menjadi penyakit Yang Bisa mematikan Nah ketika yang Terkenanya orang-orang Komorbid Atau terkenanya virus yang Mungkin yang delta Gitu ya Itu Menjadi Gejalanya menjadi parah Nah Gejala parah itu Butuh obat Nah Tapi butuh obatnya itu Bukan untuk Mematikan virusnya Oke lah kita mematikan virusnya Tapi Kita untuk meringankan gejalanya Untuk memperbaiki Sistem organnya Jadi ketika sekarang Di masa yang sekarang Ketika semua udah Immunitasnya meningkat Ya kan udah pada vaksin Booster Dan akhirnya Setelah Kena minyak kaya putih Kebetulan Jadi feel better Ya berarti It's relevant ya Jadi gak hoax-hoax banget juga sih ya Ya Ketika kita bahasnya sekarang It become Ya Ya Gitu Tapi Pandemik ini Apa ya It still Hurt Ya Gitu Menyakitkan Karena Gimanapun Kalau ketika kita membahas pandemi Artinya kita membahas orang-orang yang pernah kehilangan orang lain kan Iya Ada yang kehilangan bapak ibunya secara bareng-bareng Ada yang kehilangan pasangannya Ada yang kehilangan anaknya Ada yang kehilangan keluarganya Kehilangan atasannya mungkin Kehilangan partner kerjanya Jadi Jadi Aku rasa Ketika kita bicara tentang pandemi Mungkin kita hari ini Bernafas lega Tapi Jangan pernah lupa bahwa Ada orang lain yang kehilangan orang lain Benar Sedih Tapi Kak Fala sendiri Sempet kena covid gak? Aku Sekali Sekali Aku juga Kalau dari Kak Fala Gejalannya gimana yang dirasain? Sempet sampai Kehilangan Enggak Aku Aku biasa banget Biasa Kayak flu aja biasanya Kok asik sih? Kok enak? Terus Dapetnya Ketika tahun ke Tiga Berarti Tahun ini dong Awal tahun ini Tahun kedua berarti ya Tahun kedua Tahun ketiga Pokoknya Enggak Itungnya tuh Baru tahun lalu Jadi Kotor-kotor akhir gitu Kotor-kotor akhir I see Aku pas Dapet covid itu tuh Rasanya tuh Ngeruakan aku Susah nelen banget Kayak panas banget Oh my god Meminum air juga Aduh Tambah sakit Kenapa ya? Enggak Aku dapetnya Kotor-kotor terakhir Jadi orang udah gak covid Aku baru covid Gitu Terus rasanya kayak Flu aja gitu Iya Tapi Pandemi Membuat kita Menjadi lebih Aware kan Sama kesehatan Dan sampai sekarang pun Aku masih pakai masker Di tempat umum Kalian rame gitu Karena Masker kan bukan Tentang covid aja ya Masker itu tentang Kita memerangi infeksi Di sekeliling Kita Mencegah infeksi Kepada orang lain Mungkin gitu Polsi Terus Aku masih bawa hand sanitizer Di Di Tas Iya Itu penting tuh Menumbuhkan Kebiasaan Baik Jangan hanya ketika Era covid aja Tapi Yang udah kita bangun Ketika pandemi Dipertahankan Yang setara I agree I agree 100% agree Nah Kalau kita bahas Tadi kan sempat Bilang juga dari Kavala Masa pandemi itu Bikin Banyak orang sedih ya Ada yang kehilangan keluarga Ada yang Ya Istilahnya Pandemi atau covid Itu memecah belah Keluarga Gitu lah ya Tapi menurut aku Ada satu hal lain juga Yang bisa pecah belah keluarga Dan ini tuh Lebih parah Dan lebih absurd Daripada covid Kau tau gak apa Pemilu Betul gak Iya Apalagi pemilu 2019 Waduh Nah Berarti Dari pengalaman Kehidupan yang Kavala sendiri Keluarganya Kavala tuh Sempet kayak Mecah belah gitu Gak sih Gara-gara Mereka tuh Punya preferensi Calon Yang berbeda Kebetulan Di keluarga ku Kita berbeda Calon Beberapa calon gitu ya Tapi gak yang sampe Pecah gitu lah Gak yang sampe Berantem Atau yang sampe Sini-sini Sadiem-diem Karena at the end Ternyata mereka Akhirnya satu kubu juga kan Oh Nah Berbekal yang Yang 2019 Kita udah berantem Kayak apa Tau ternyata Akhirnya Satu kabinet Jadi kayaknya 2024 Gak usah terlalu ribet-ribet Banget lah Jadi kayak Jalanin aja Sesantainya Kalau aku Iya-iya Nah Tapi Apa yang bikin 2019 tuh Segitu bombastisnya ya Segitu bombastic Side eye gitu ya Kayak Kalau dibandingin sama Pemilu yang sebelum-sebelumnya Tau ya 2014 Sebelum-sebelumnya Itu kayak Kayaknya surrounding Social media ya Social media Social media Dan mungkin 2024 Juga akan sama Riuhnya Karena social media Kan semakin banyak Social media Juga terbuka lebar Social media influencer Juga semakin banyak Jadi Rasanya juga Mungkin akan Sama riuh Sama seperti 2019 Dan ya Kita pintar-pintar aja Untuk Just the battle lah Jangan sampai kita Terlalu tenggelam Di dalam isunya Karena kan Itu yang mereka harapkan Iya Benar-benar Nah Aku tuh kadang-kadang juga Aku curhat ya Aku kadang-kadang tuh Heran gitu loh Kenapa kok orang-orang Suka pada Ngebelain Calon Preferensinya masing-masing Sampai segitunya gitu Padahal Kayaknya Calon tau dia ada Juga belum tentu Tapi aku juga bingung Kenapa ya Suka kayak gitu Berarti Ngeliat ini Ngeliat ini bentar lagi Pemilu Takutnya kedepannya Bakal bisa jadi Lebih keos lagi Lebih pecah belah lagi Dari sebelumnya Gitu kan Nah gimana caranya Kita bisa mencegah itu Supaya orang-orang tuh Padahal gak terlalu Apa ya Kemakan hoax Dan juga kemakan Black campaign Contohnya Gimana ya Kira-kira Aku gak tahu Kalau aku gak terlalu expert Untuk urusan politik Karena Kalau aku Aku stand by Myself Aku tidak pernah Berada pada Satu sisi Seseorang Ataupun pada Satu sisi parkol Ataupun pada Satu sisi Apalah gitu Itu gak Aku tidak pernah Menunjukkan Afiliasi politik Manapun Artinya gitu Which is very wise Very wise Bisa jadi wise Tapi ya bisa jadi Mungkin memang Aku belum aja Menemukan Haluan yang tepat Gitu Ataupun yang Ataupun yang Worth my voice lah Untuk bisa ditunjukkan Secara terang-terangan Tapi Ada Preferensi Pasti ada Karena buat aku Sebagai warga negara Dan Sebagai Kemewahan Memilih Aku memakai Hak pilih aku Iya Tapi untuk Menunjukkan I think Belum ada orang yang Worth My voice Untuk aku bisa Secara Gablang Dan bebas Aku milih dia Gitu lah Itu Belum menjadi Prioritas aku lah Nanti di 2024 Aku rasa Belum Menjadi hal Yang akan aku lakukan I see I see Oke Nah Tapi Kalau ngeliat dari Social media influencer yang lain Atau public figure yang lain Itu ada yang Bertolak belakang Dengan Kavalto Itu mereka bener-bener Pede banget Ngasih tau Mereka dukung siapa Malah sampai To the point of Nyalek Notice kan Kadang tuh kayak Ngeliat Makin menuju Pemilu Tau-tau ada artis yang Nyalek lagi Atau ada Komedian yang Nyalek Ada Influencer Social media Nyalek What do you think Kamu ngerasa Itu bagus gak Untuk Anak-anak muda Dan Apa jangan-jangan Pernah kepikiran Pengen nyalek juga Gak Gak apa-apa ya Berpolitik itu kan Hak Semua orang Jadi Justru Kalau misalnya Memang kita melihat Orang-orang yang tidak Kompeten Itu berpolitik Maka Kalau kalian ngerasa Kalian kompeten Ya Ya You juga lah Join aja Gitu ya Gitu sih Nah berarti Sebenarnya Oke-oke aja kan Kalau misalkan Semua tuh pada Kerasa tertarik Untuk nyalek Juga sebagai anak muda Untuk join partai Gitu Sebenarnya oke Gak harus Disinisin gitu Aku rasa sih Gak usah Gak usah disinisin Gimana juga kan Mereka Mencari periuk Nasinya Gak Gak perlu lah Gitu Tapi Sebenarnya kan Yang menyedihkan Yang menyedihkan Di negara ini Adalah Mereka Mau menjadi pejabat Karena mereka Mau berkuasa Gitu kan Gitu Padahal Yang Yang seharusnya Tatanan idealnya Adalah Menjadi pejabat Itu ya It's just ordinary Pekerjaan aja Kalau Di negara Yang Ideal Tatanan ideal Tapi kan Disini Orientasinya Menjadi pejabat Itu adalah Menjadi Seseorang Yang memiliki Kuasa Nah itu Yang sebenarnya Harus diperbaiki Mindsetnya Cuma ya Gak tau nih Sampai kapan Kayaknya Agak susah Untuk ubah Itu semua Nah ketika Seseorang sedang Memiliki kuasa Maka Ya ketimpangan kuasa Itu loh Yang Mudah-mudahan Mereka tidak memakai itu Ketika mereka Udah memakai itu Udah Selesai deh Ya itu Yang kubilang Mereka mengkhianati rakyat Mereka mengkhianati Yang potter Takut banget loh Takut banget Ya ya Menarik banget Dan ini Meskipun Rada berat ya Tapi aku ngerasa Juga aku butuh Mendengar Pendapat-pendapat Seperti ini Karena Aku ngerasa Resah juga Ngeliat Ada lebih banyak Public figure Atau influencer Seumuran aku Yang Tiba-tiba Join Nyalek gitu Well it's good for them Kalau emang mereka Tulus ngekerja ini Dan emang pengen Make a good change Ya kan Tapi kayak Kasih kesempatan Iya Kasih kesempatan Itu hak mereka juga kan Tapi kalau misalnya Tiba-tiba Tiba-tiba banget Tau-tau nyalek gitu Jadi kan kayak Ada apa nih Iya Menjawab Keperusahaan aku lah itu Pendapatnya Kak Malah Oke Kalau gitu Udah soal Nyalek-nyalek Berarti arahnya kan Ke pemilu nanti Ini 2024 Semoga Penerapannya Ini Eksekusinya Semua damai Gak chaos Gak bikin semua pada Berantem Ya kan Nah selain itu Harapan Kak Fala apa nih Untuk pemilu Dan juga untuk Siapapun presiden Nanti yang terpilih Harapannya apa Ya Indonesia Lebih baik Udah pasti Oh ya pasti dong Ya Indonesia Lebih baik Ada sistem Yang lebih baik Spesifikly Mungkin Transportasi Lebih baik Terus juga Jalanan Lebih banyak Iya Infrastruktur Infrastruktur Lebih bagus Terus juga Ya Banyak lah Kalau harapan-harapan Kecil gitu ya Ya Mungkin Bisa dimulai Dari situ Kalau aku Ya kalau aku sih Ngeliatnya Siapapun nanti Yang terpilih Ya mudah-mudahan Bisa membawa Indonesia Lebih Adem Dan lebih damai Amin 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 Anyway Aku gak pengen Jadi bias nih sebenernya Tapi aku tuh kepo Aduh Aku tuh pengen banget tau nih Dari Kavala Kan pastikan dari hati tuh udah Preferensinya ada dong Untuk Calon yang mau dibuat itu siapa Aku gak pengen terlalu bias Sampai Bikin Kavala jadi kayak Pension Dukung dia banget Tapi aku Cuma penasaran Sebenernya Apa sih Satu atau dua poin Yang bikin Kavala Yakin aku pengen pilih dia Kalau belum ada 2024 kan Belum ada aku Iya nanti Belum ada Karena kan juga Calon-calon presidennya Masih Masih gitu-gitu aja ya Masih ya Masih Kayak teaser-teaser-teaser aja gitu Mungkin Aku baru bisa Milih Ini, ini, ini Atau ini Ya ketika nanti Udah deklarasi lah Tapi kalau software Sampai sekarang sih Yang 2024 Kayaknya aku masih belum Belum ada yang terlalu Membuat hatiku tuh Kayak oke dia Kayak milih pacar Buat hatiku bergetah Iya Kalau misalkan berkaca Dari pemilu-pemilu yang sebelumnya Yang bikin Suara hatinya Kavala Ngerasa kayak Oke aku mau nyoblos dia Itu tuh apa sih biasanya Kayaknya gak korup Kayaknya ya Gue never know Eh please jangan Aku takut aku hilang besok Iya 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 Kayaknya gak korup ya Kayaknya jujur gitu ya orangnya But we will never know though Gimana dong Gak apa-apa Kan Suara ku cuma satu Di antara sejuta juta orang Iya 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 I see Terus selama ini Kavala puas gak sama Orang yang Kavala cobus DPRD So far so good ya Dia Cukup oke Di sosmed perform Terus kayak Menurutku sih oke Kalau President kak Oke 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 kalau gitu Semoga Whoever it is that you choose Later on Tetap bisa bikin Kavala terus termotivasi ya Dan juga yakin Apapun nanti Good changes Yang dibikin Di masa jabatannya Itu juga bisa mendukung Kerjanya Kavala Sehari-hari Memudahkan Ya kan sehari-hari Dan juga Untuk kesehatan juga Semoga Bring a lot of good changes Thank you Thank you so much Juga udah sharing Berbagai pendapatnya Menarik Bikin aku belajar juga I really appreciate it Dan semoga Kavala Sehat Dan sukses terus Terima kasih banyak Thank you For spending time Yay Oke Kalau gitu Terima kasih banyak Semua penonton Yang udah tune in Sampai akhir ya Episode kali ini Di Tengah Ratok With Out Thank you so much And see you again In another episode Bye bye